Pemirsa untuk mengetahui update banjir di Pekalongan, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami Suryono Soekarno di Kampung Baru, Kelurahan Tito, Pekalongan Barat. Halo selamat siang, Suryono apakah banjir sudah surut di sana? Baik, sampai saat ini kondisi banjir di Pekalongan, Kota dan Kabupaten masih cukup tinggi karena intensitas hujan juga masih sangat tinggi dan air juga susah untuk disalurkan ke sungai karena kondisi air di sungai sama tingginya bahkan lebih daripada di Pekalongan, Jawa Tengah. Saya sekarang berada di Kampung Baru di Tito, Pekalongan Barat, ini adalah kondisi banjir di Pekalongan, ketinggianya sekitar 1 meter bahkan ada yang lebih dan bisa saya putar untuk melihat kondisi di daerah ini, ini memang kondisinya masih tinggi sekali, ada beberapa warga, anak-anak juga yang ada di sekitar ini terus bertahan di rumah karena memang mereka kesulitan untuk akses di pengusian. Saya bisa gambarkan ini ada beberapa anak-anak yang pulang sekolah pun tetap bertahan di sini, ini dia tidak mengusianya kalau malam hari, karena kalau siang hari ini mereka masih bertahan di rumah sekedar untuk menengok rumah atau sekedar untuk beraktivitas seperti ini. Ini enggak mengusianya, dia? Kenapa enggak mengusianya? Oh iya, dan ini adalah beberapa rumah. Rumah warga ini sudah mulai kemasukan sejak 2-3 hari ini. Sebuah barang-barang sudah dilekakan seperti sepeda ini dicantolkan agar tidak berkarat. Dan kan juga ini salah satu lokasinya. Ini ibu, dengan ibu siapa ini ibu? Bu Bari ya. Ini rumahnya juga kedalamannya sekitar 70-80 cm. Ini semua barang-barang sudah dinaikkan. Ini ada beberapa barang, kasur dinaikkan, kemudian makanan juga ada di tubuh tinggi. Tempat untuk tidur juga sudah diganjal setinggi sekitar 40 cm. Bu, ini kenapa enggak mengungsi, ibu? Soalnya, ini yang sama cakak-cakak kan tinggi. Iya, enggak mengungsi ya? Enggak mengungsi? Sama bersih-bersih ya? Bersih-bersih larahan, ya. Itu, Pak, air sedotan. Air sedotan ini? Gimana? Untuk keperluan sehari-hari gimana? Makan, minum, untuk tidur gimana? Bisa enggak dengan kondisi seperti ini? Masih bisa? Untuk gimana? Kondisi kesehatan? Gatel-gatel enggak ini kondisinya? Enggak. Akhirnya masih cukup bagus. Untuk kebutuhan air, minum, makan, obat? Ada? Iya. Pusing gitu ya. Ya, baik. Saya informasikan, Pak Mirsa, bahwa kondisi ini Biasanya akan bertahan cukup lama Karena kondisi daerah ini adalah sekungan Dan ini membuat, menyulitkan untuk mengeringkan Pempa-pempa yang ada di sepanjang kampung ini Juga sudah dinyalakan Namun, kedemikian karena kondisi pompa air ini kecil Dan debit air juga sangat besar Sehingga tidak memenuhi atau kurang Pempa-pempa ini untuk Menyedot air yang ada di pemukiran aman seperti ini Ini adalah salah satu kampung yang cukup dalam Dan kondisi ini bisa bertahan beberapa hari Bisa bahkan beberapa minggu Hampir setiap terjadi hujan Kampung ini selalu kebanjiran Dan warga sebagian besar sudah mengungsi Sehingga rumah-rumah di sini adalah rumah-rumah yang sebagian besar kosong Hanya ada satu dua orang yang menjaga Mungkin beberapa orang ini menjaga rumah karena Menjaga aset beberapa orang Mereka Suriono, banjir ini kan sudah terjadi beberapa hari sebelumnya Ini ada upaya pemerintah enggak? Seperti apa untuk agar banjir cepat surut di sana? Ya, upaya pemerintah saat ini Hanya bisa memberikan pompa air Kemudian tanggul-tanggul ini mulai diperbaiki Namun, demikian karena banjirnya cukup tinggi Dan intensitas jadinya masih tinggi Sehingga menyulitkan untuk melakukan misalnya Pembendungan atau menyurutkan banjir Atau menguras air yang ada di pemukiman seperti ini, Mas Oke, baik Terima kasih banyak rekan Surya Soekarno Langsung dari Pekalong, Jawa Tama Tepatnya di Kelurahan Tirto Terima kasih Kami berharap juga cuaca di sana mendukung Agar banjir juga segera surut Terima kasih banyak rekan Surya Soekarno Terima kasih banyak rekan Surya Soekarno